Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Alhilang, Sahabat Termawan, Redaktur semuanya Alhamdulillah Pada hari ini Jumat 15 Juli 2022 Kami tim sebar wakaf Quran Alhilang Tetap berada di titik kumpul ke-8 Yaitu di kediamannya atau di tempatnya Ustadz Haridini Hidayat Yang bertempat di Masjid Amantubillah Yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Dusun 13 RT 02 Desa Lempuyang, Bandar Kecamatan Wai Pengebuan, Kabupaten Lampung Tengah Alhamdulillah kami disini telah bersama koordinator juga Para penerima manfaat yang sudah berada di lokasi Dan sekarang sedang melaksanakan Lakukan penurunan Dus Al-Quran dari truk ke lokasi masjid Sahabat dan antara semuanya Alhamdulillah Kegiatan ini saya tadi terjalin Terlaksana atas jalinan kerjasama Yaitu antara lazis wapal hilal Dengan penerbit jabal Juga sebar Quran Indonesia Badan wakaf Islam, wakaf marwah Dan sedekah Quran Indonesia Semoga semakin berjaya Semakin memenebar Dan memberikan manfaat yang semakin luas untuk masyarakat Kami mengajak para donatru semuanya Barang siapa yang ingin berkontribusi Dan hadir bersama kami Berkontribusi dan berperansian setelah Dalam kegiatan semua wakaf Quran Al-Hilah Hari bergabung dan berwakaf untuk Berwakaf Al-Quran untuk saudara-saudara muslim kita Terima kasih kami ucapkan kepada siapapun yang ingin berkontribusi Dan berikut serta Mudah-mudahan menjadi amal soleh Amal jariah yang senantiasa mengalir pahalanya Ya Alhamdulillah disini sedang Tersenangkan penurunan Al-Quran Dan insya Allah nanti akan di Ada dokumentasi dan penyerahan ya Serah terima Ya luar biasa Antusiasme Para penerima manfaat Yang Menurunkan Al-Quran Mudah-mudahan Juga menjadi amal soleh untuk semuanya Demikian Itu saja laporan kami Terus lihat Dan simak Berkembangan perjalanan kami Dan dokumentasi para penerima manfaat Di channel sedekah Quran Indonesia Dan sebar Quran Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bermawan Ini dimana pun berada Alhamdulillah Masih bersama kami Tim 7 SWK Sebar wakaf Quran Di Pulau Sumatera Baik Saya sekarang Sedang ada di Lampung ya Di titik Kumpul Kedelapan Dan alhamdulillah Saya sedang Bersama Salah satu penerima manfaat Yang memang jaraknya cukup jauh Di titik kumpul pak ya Mungkin akan saya tanya-tanya sedikit pak ya Dengan bapak siapa Maaf-maaf Bapak Ahmad Satari Dengan bapak Ahmad Satari Bapak Boleh diceritakan Bapak dari mana Perjalanannya seperti apa Terus Lika-lika jalannya seperti apa Butuh berapa jam bapak Dari Lembaga bapak Kesini Kalau Kesini Kami butuh Satu jam Satu jam Dan kebetulan Kami paling ujung ya Di Lumpu Yang Bandar ini Dan jalannya itu melewati Di perusahaan Jadi jalan tanah Jadi kalau musim hujan itu Waduh Sangat solit sekali Yang tanah merah itu pak Iya Yang tanah merah itu Itu sangat harus perjuangan Mungkin ya seperti itu Betul sekali Berapa jam mbak Satu jam Satu jam Bapak kesini pakai apa pak Pake motor ini Pake motor Iya Oh Berapa orang mbak Saya sendiri Saya sendiri aja Luar biasa Terima kasih bapak Bapak Ahmad Satari Bapak Ahmad Satari Ternyata luar biasa ya Sahabat Rumawan Ini perjuangan dari Bapak Ahmad Satari Untuk lembaganya sendiri Untuk mengambil Manfaat dari Sebar wakaf Quran Di Pulau Sumatera Dan Alhamdulillah ya pak Semoga ini bermanfaat pak ya Amin Amin Mungkin ada sedikit Kesan-pesan untuk Para dermawan kita pak Silahkan Mungkin dari kami Dari tipik Kiraatul Quran Dan khususnya masyarakat Kicung Terima kasih ya Kepada para dermawan Yang telah menyumbangkan Al-Quran Dan kitab-kitabnya Semoga bermanfaat Dan Bermanfaat dunia Dan akhirat Nantinya Positinya bagi yang Mengantar dermawan-dermawannya itu Terima kasih bapak Ahmad ya Baik Sahabat dermawan Orang baik dimapun berada Simak terus Perjalanan kami ya Di Channel Sebar wakaf Quran Indonesia Dan sedekah Quran Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh